Kebahagiaan dalam aktivitas apapun sekalipun sederhana, tapi ketika kebahagiaan itu tidak diiringi dengan rida Allah, rasanya itu akan selalu sementara. Kita butuh momen-momen baru untuk mendatangkan kebahagiaan itu. Tapi titik poin ketika Allah rida dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, maka Allah akan tanamkan satu cawan yang luas kandungannya, yang bisa menerima setiap keadaan dengan hal yang paling menyenangkan, apapun yang kita lihat selalu nyaman, yang kita dapati, kita rida dengan apa yang Allah berikan. Keadaan itulah yang oleh Nabi itu diungkapkan dengan komen yang sangat simple, tapi dalam isinya. Kata Nabi, ajaban di amril mu'min, orang beriman itu kalau benar imannya, maka kehidupan itu mengagumkan. Bila dia mendapatkan kesuksesan, dia iringi dengan kesyukuran, sehingga sifatnya tetap proporsional. Dia sukses, tapi ada keseimbangan dengan syukur, sehingga tidak berlebihan menyalurkan kesuksesannya itu, dan dengan sifat berlebihan itu hanya memberikan beban pada dirinya. Saya pernah sampaikan kan, kesuksesan itu identik dengan gaya hidup. Rumus gaya di fisika itu kan selalu F1 banding lurus dengan F2. Apa yang didapat itu yang keluar. Tapi orang tidak boleh lupa bahwa F itu selalu berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan hukum paskalnya. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Itu bandingan nilai kehidupannya. Nah jadi gaya itu diperkenankan, karena itu bagian dari energi. W sama dengan F dikalikan S, hukum energi kan begitu. Jadi hidup tidak mungkin kalau tidak ada energi. Tapi energi yang terbaik itu akan dihasilkan membawa kesuksesan kebahagiaan ketika ridha Allah tertanam. Saat dia sukses, dia bersyukur sehingga proporsional. Saat dia merasakan duka pun dia nyaman karena punya sabar. Sabar itu mahal. Di Jepang ada banjir, itu bisa minta maafnya luar biasa. Tak tahan dia bunuh diri. Di kita banjir bisa berenang. Itu gambaran. Cuma kalau tidak seimbang repot juga. Nah membangun keseimbangan itu butuh konektivitas yang kuat dengan Allah. Konektivitas itulah yang dalam bahasa agama disebut dengan sholat namanya. Di pertemuan lalu kita sudah mencakup beberapa bagian dari sholat itu. Tapi saya ingin tekankan sedikit untuk menguatkan. Sholat berasal dari kata wassalat atau silatun. Dasarnya kata wassalat yang berarti terkoneksi dengan kuat. Terhubung dengan erat. Kita pernah dengar istilah silaturahmi kan? Ya kan? Kalau kita kumpul bahasa kerennya saya mau silaturahmi kan? Tapi golnya tercapai gak? Silaturahmi itu kan dikatakan silah. Terhubung dengan erat, rasa sayang dan perhatian. Sehingga parameternya itu bukan saat datang. Kalau datang kita nyapa, wajar karena orangnya ada. Tapi kalau berpisah kita masih ingat, masih peduli, masih mendoakan, masih ngontak. Itulah silah namanya. Di setiap keadaan kita masih terkoneksi. Keadaan kita yang terhubung dengan Allah. Sehingga di setiap tempat kita diperhatikan. Di pekerjaan kita dibimbing. Di rumah tangga kita diiringi. Sehingga semua berjalan mudah dan membahagiakan. Yang melatih kita untuk terkoneksi. Sehingga gak putus dengan Allah. Itulah yang disebut dengan sholat. Sehingga goal dari sholat itu adalah membangun konektivitas kita dengan Allah yang kuat. Itu yang dimaksud di Quran surah keempat. An-Nisa di ayat 103. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat. Ukuran keberhasilan sholat Anda itu ketika Anda merasakan konektivitas dengan Allah. Mulai nyambung. Jalannya ingat Allah. Sehingga selalu orang jalan. Bekerja di apapun. Saat dia ingat Allah. Dia bisa memfungsikan tubuhnya. Sehingga tidak mengerjakan apa yang Allah tidak sukai. Gak akan mungkin Anda melihat sesuatu yang tidak Allah senangi. Dalam keadaan yang sama Anda ingat Allah. Gak akan mungkin melangkah pada tempat yang salah saat ingat Allah. Dan itu tidak mudah. Karena banyak orang keluar masjid pun setelah selesai sholat. Masih tertukar sendal. Padahal kalau dia ingat Allah. Gak mungkin itu terjadi. Itu pelajaran dasarnya. Wa ku'udan wa'ala junubikum. Baik itu duduk bahkan sampai berbaring. Ada koneksi. Nah jadi singkatnya. Sholat itu semua gerakannya. Semua bacaannya. Dari mulai kita bertakbir. Sampai kita salam bacaan yang mengiringi. Itu bukan sekedar gerakan hampa makna. Formalitas kita bergerak dan berakhir. Bukan sekedar membaca bacaan yang tidak ada isinya. Tapi semua bimbingan. Bagaimana kita diajarkan langsung oleh Rasulullah. Bisa mengoneksikan lewat gerakan dan bacaan itu. Tersambung kepada Allah. Sehingga feedbacknya. Semua apa yang kita bacakan dijawab oleh Allah. Semua gerakan yang kita lakukan. Ini hakikatnya bimbingan tentang inti kehidupan kita. Jadi di sholat itu, itu ada bacaan, ada gerakan, ada hikmah. Ada maknanya semua. Jadi bukan kita takbir begini hampa saja. Tidak. Kenapa mesti begini? Kenapa tangan yang kanan menutup yang kiri? Kenapa bacaannya setelah itu ada iftitah, ada al-fatihah. Itu ada maknanya. Dan dahsyatnya semua profesi-profesi sahabat. Dan generasi setelahnya. Yang belajar dengan benar tentang sholat ini. Itu semua merubah hidupnya. Jadi lebih sukses dari apapun yang mereka pilih dalam menjalani hidup. Dan yang paling hebat. Itu yang menjadikan Nabi mendapat perintah pertama bukan zakat, bukan haji, bukan omrah, bukan puasa. Tapi sholat. Dan perintahnya khusus, spesial. Disampaikan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Untuk memberikan pesan begitu tingginya nilai sholat ini untuk kehidupan manusia. Mohon izin maaf bagi teman-teman yang baru bergabung. Supaya tidak banyak mengulang. Teman-teman bisa cek kembali di pelajaran sebelumnya. Kita kemarin telah selesai di pembahasan iftitah. Dengan tangan kanan meletakkan di punggung yang kiri. Lalu kemudian diletakkan di atas dada seperti ini. Kesimpulannya adalah, saya cepat saja. Dari mulai kita bertakbir. Kalau ingin terkoneksi dengan Allah. Maka fokuskan diri kita untuk tersambung. Buang urusan dunia semua ke belakang. Jangan bawa dalam sholat. Kalau ingin kita tersambung dengan Allah. Tepikan yang lain. Hadapkan diri kita. Pasrahkan. Hanya Allah yang tinggi. Yang agung. Yang istimewa. Kalimat agung, tinggi, istimewa. Itu disebut dengan akbar. Maka kita ucapkan. Allahu Akbar. Kita buang semua urusan dunia ke belakang. Pasrahkan diri kita. Hadirkan sekarang hanya Allah yang agung saja. Itu poinnya. Kenapa problemnya? Tidak sedikit orang sholat itu sulit menemukan kehusuan. Karena dia bertakbir masih membawa dunia. Dia tidak sholat dengan memahami gerakan takbirnya. Dia jadikan sebagai formalitas. Apakah benar? Secara fikih benar. Gugur kewajiban. Dapat pahala sesuai keikhlasan. Tapi value dari sholat yang mahal itu. Itu tidak dapat. Itu poinnya. Buang semua urusan dunia. Kemudian tambatkan diri kita hanya kepada Allah. Dan uniknya kata Nabi. Di fase itulah setan mulai bertugas. Yang mengganggu kita. Supaya kita tidak fokus untuk memahami dan melakukan apa yang kita baca dan kita gerakan. Ada setan khusus menggoda orang sholat. Namanya Khanzab. Nanti ada sembilan jenis setan. Yang detil tugasnya itu berada di sekitaran kita. Mungkin satu kali Mas Baim kita belajar tentang fikih setan. Belum pernah ada kan ya. Anda kalau kesini cuma tahu jalan yang lurus. Tidak tahu macetnya. Tidak tahu lubangnya. Sulit menghindarinya. Kebanyakan orang belajar tentang malaikat. Tapi tidak belajar setannya. Sehingga tidak tahu setan apa yang sedang memprovokasi dirinya. Di Quran. Malaikat disebutkan 88 kali. Setan disebutkan 88 kali. Kalau kita cuma dengar motivasinya. Tidak tahu provokasinya. Kita tidak tahu bagaimana cara menghindari yang ini. Itu poinnya. Khanzab itu. Dia menggoda orang sholat. Dimulai dari takbir. Jadi kalau belum takbir. Anda bisa merasa fokus apa saja. Tidak percaya silahkan. Sebelum takbir itu bisa siap fokus. Tapi begitu Anda mulai bertakbir. Di hadis riwayat Abu Daud. Allahu akbar. Fayaqulu syaitanu. Maka disini setan mulai tugasnya. Untuk mengganggu orang. Supaya tidak dapat nilai-nilai tadi. Maka dia berkata. Kamu ingat ini ya. Kamu ingat itu ya. Betapa Anda memulai dengan membuang semua urusan dunia. Tapi kalau sudah takbir. Itu setan yang install. Masuk sendiri dia. Makanya kalau tidak percaya silahkan. Nanti luhur itu ya. Begitu Anda takbir. Itu masuk semua. Ingat ini. Ingat itu. Mobil parkir di mana. Sampai ceramah saya sekarang pun itu akan masuk. Ingat ya. Ada setan yang goda. Nah itu setan itu. Itu setan sendiri. Membuat kita itu begitu lupa. Sampai lihat ujung hadisnya. Sampai nanti akan ditemukan orang sholat. Dia tidak sadar berapa rokat sedang menunaikan sholatnya. Nah itu kalau Nabi sampaikan pasti terjadi. Poin. Untuk kita bisa mengatasi itu. Poinnya apa? Quran surah ke-29 dulu. Ayat 45. Quran surah ke-29. Al-Ankabun. Ayat 45. Di Islam itu uniknya begini. Istimewanya. Tidak ada satupun ibadah. Yang hasil kreasi manusia. Semua terukur. Ini dalilnya. Alasannya. Landasan kita ibadah itu dari Tuhannya ini. Penjelasan contohnya ini dari Nabi. Pakkemnya begini. Kodifikasi ilmunya seperti ini. Sehingga terjaga sampai kapanpun. Dan tidak ada satupun yang kita kerjakan dalam ibadah. Kecuali semua punya landasan yang kuat. Dan hebatnya diterangkan. Ini caranya. Ini bacaannya. Ini maksudnya seperti ini hikmahnya. Kenapa anda begini? Kenapa begitu? Hasilnya apa? Ketika seseorang sedang memulai sholatnya. Dari awal dia pengen fokus. Tapi ketika dia mulai bertakbir. Muncul godaan. Maka sebelum sholat ditunaikan. Allah sudah ingatkan. Utdu ma'ukhya ilaika minal kitab. Utdu itu dari kata tilawah. Artinya baca, pahami, amalkan. Apa yang telah dipahami itu. Jadi sejatinya sebelum sholat. Kata Allah kalau ingin menikmati sholatnya. Ingin tahu value dari sholat. Dan dihasilkan seperti orang dulu meraihnya. Maka jangan kita terfokus untuk formalitas saja. Yang penting benar bacaan. Takbir sampai salam terjaga. Betul. Sekali lagi. Itu menggugurkan kewajiban. Formulasinya selesai. Secara fikih tuntas. Tapi hikmah sholat yang tadi itu kita gak dapat. Maka yang terjadi apa? Baca dulu. Tilawah. Utdu. Baca. Pelajarnya dulu. Sebelum sholat. Kemudian pahami. Kenapa takbirnya begini. Kita kemarin sudah belajar. Kenapa tangan kanan menutup yang kiri. Apa maksudnya sampai kita diperintahkan sholat. Bagaimana kemudian saat kita baca Al-Fatihah. Kenapa yang dibaca itu? Apa yang jadi bimbingan dari Al-Fatihah untuk kehidupan kita? Kalau sholatnya seperti itu. Itu akan merubah hidup kita. Itu langsung Allah sampaikan demikian. Lalu kerjakan. Wa'akimis sholat. Tunaikan sholat seperti aku tadi isyaratkan kata Allah. Inna sholatatanha anil faksha iwal bongkara. Maka jika engkau menunaikannya seperti itu. Sholat akan merubah hidupmu. Itu kata Allah itu. Minimal mendorong kita berbuat jadi lebih baik. Jadi bukan sekedar menjadikan kita pribadi baik. Tapi semua yang kita kerjakan menjadi lebih baik. Itu sholat. Itu yang bisa merubah seorang Jundub bin Junada. Yang dikenal dengan Abu Dhar Al-Gifari. Ini teman-teman kenapa Gifar itu viral. Gifar itu adalah desa pembegal. Jadi semua sekampung begal semua. Sekampung. Pimpinannya namanya Jundub bin Junada. Jundub bin Junada. Singkatnya masuk Islam. Saat masuk Islam. Secara singkat saja. Nabi arahkan. Diajarin sholat. Betapa sholat merubah hidup beliau. Jadi lebih baik. Kembali ke kampungnya. Mengajarkan. Singkatnya apa? Madinah heboh dengan kedatangan tepak kaki. Yang ternyata itu orang-orang Gifar. Sekampung kurang lebih masuk Islam. Dan berubah jadi orang baik semua. Merubah hidup mereka. Jundub orang sukses. Setelah itu jadi ustad. Ini mungkin yang menginspirasi judul preman jadi ustad. Ini tadinya pembegal. Pembegal semua. Sekampung sukses. Jadi orang baik. Aktifitasnya berubah lebih berkualitas. Untuk memberikan inspirasi ke generasi masa depan. Bahwa kami dulu pernah begini. Dengan sholat kami berubah. Kesuksesan kami raih. Maka diviralkanlah nama daerahnya. Tambahkan al di depannya. Ujungnya tutup dengan i. Maka dilekatkan. Nama bekennya kunyah. Namanya Abu Dhar. Abu Dhar Al-Givari. Al-Givari itu untuk memberikan kesan begini. Saya ini dari Givar. Itu kampung jelek. Desa tempat pembegal. Tapi Islam merubah. Saya menjadi lebih baik. Sholat mengarahkan. Saya punya kualitas hidup yang lebih baik. Itu poinnya. Sejak peristiwa itu. Orang-orang Islam. Dari manapun yang bukan Arab. Itu selalu melekatkan nama daerahnya. Untuk mengenalkan. Islam pun sudah sampai ke tempat saya. Buktinya. Saya menjadi baik. Ada namanya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail. Punya kakek namanya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Mughira. Eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Jumfah. Kabupatennya Bukhara. Provinsinya Khurasan. Negaranya Uzbekistan sekarang. Maka karena dari Bukhara. Dia kenalkan diri. Datang ke daerah Arab. Saya dari Bukhara. Rumus yang sama. Tambahkan Al di depannya. Ujungnya I. Maka dia katakan. Ana Al-Bukhari. Itulah Imam Al-Bukhari. Bukan orang Arab. Kita punya guru besar. Shaykh Nawawi dari Banten. Ana Nawawi Al-Bantani. Ana Ahmad Yasin Al-Padangi. Tapi kesan kota itu untuk menunjukkan. Islam telah sampai ke tempat saya. Dan merubah saya menjadi lebih baik. Kang Baim datang ke Mekah. Umrah. Katakan. Saya Baim Bong Al-Tanah Kusi. Maka kesan yang dibangun itu. Telah sampai ke tempat saya. Merubah saya lebih baik. Saya Arman Al-Pondok Indahi. Misalnya kan. Tidak masalah. Itu sah. Dan orang mengenal. Oh rupanya Islam telah ke setiap wilayah. Tapi value-nya sampai enggak. Jangan cuma kita katakan. Saya dari Fulan. Saya dari tempat A. Poinnya adalah. Apa yang merubah engkau dari Islam. Menjadikan engkau lebih baik. Jadi kalau ada orang Islam. Mengaku Muslim. Lisannya tidak lebih baik. Maaf sekali. Telingannya mendengar tidak yang baik. Perilakunya kurang baik. Maka. Dipertanyakan. Klaim ke Islamannya. Sudah jauh mana saya mendapatkan keberkahan dari Islam itu. Itu yang menjadikan kenapa sholat paling pokok dipaksa kita wajib. Bukan karena sujud rukunya. Anda tidak sujud pun. Tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Tuhan. Tapi ternyata ada value besar. Yang dengan kasih Allah. Diminta kita sholat. Supaya kita minimal jadi orang baik. Dan sukses dalam hidup. Terima kasih telah menonton.